oke kembali lagi di eva andry channel untuk di video kali ini yang sudah ditunggu-tunggu adalah yaitu ulasan lengkap mengenai stream to prime ini sebelumnya minta maaf apabila jeda videonya itu terlalu lama karena ada dilema saya itu bimbang dan ragu dalam menilai perangkat ini karena untuk beberapa video yang sudah saya buat yang siap di upload itu harus saya tarik untuk saya revisi lagi karena video yang pertama itu terlalu memuji perangkat ini ya mungkin karena masih baru dan masih euforia kesenangan sedangkan video yang berikutnya itu terlalu mendiskreditkan perangkat ini setelah menggunakan beberapa waktu dan masukan dari kiri-kiri jadi agak sedikit terpengaruh akhirnya video saya rangkum saja saya harus netral supaya tidak menjebak atau memberikan informasi yang salah jadi mohon teman-teman untuk mungkin revisi atau masukannya di kolom komentar untuk diketahui perangkat ini saya beli atas kesadaran sendiri seharga Rp 999.000 tidak dikasih atau di endorse atau dipinjemi jadi tidak ada beban mental saya sifatnya sebagai end user atau pecinta HP lokal dan sebenarnya saya sudah tidak mau lagi mengelola perangkat stream to series ini karena saya setelah melihat varian stream to seperti itu kurang menarik kemudian stream to plus masih model standar saja dan stream to pro nya itu masih biasa saja menurut saya tapi setelah melihat stream to prime ini langsung saya berubah pikiran melihat presentasinya secara sekilas saya langsung menarik perhatian saya tanpa memperhatikan faktor apapun dari model desainnya saya sudah langsung klik sejatinya perangkat ini dinyawai oleh Evercross U6C kemudian dibundling oleh Excel dan disupport oleh Youtube Evercross juga mengeluarkan varian ini tanpa bundling tapi dengan harga yang sedikit lebih tinggi kalau saran saya sih ambil yang pakai bandlingnya saja karena kita dapat benefit lebih karena nilai jual dari perangkat ini tuh bukan dari spesifikasi atau kamera fitur dan yang lain sebagainya jadi seperti kita boleh start terpaket data Excel setahun dengan ditambahi bonus-bonusnya yaitu gratis iFlick Youtube dan datanya bonusnya HP jadi konsepnya lebih ke itu oke langsung kita masuk ke pembahasan device-nya saja perangkat ini membawa beberapa hal kekinian salah satunya seperti yang langsung anda bisa lihat dan yang menjadi unggulan dari varian stream to series ini adalah pada tampilan depannya mengusung layar 6,1 inch full screen display dengan v-notes untuk menempatkan kamera depan membuat tampilan depannya itu enggak ketinggalan atau mengikuti tren untuk HP saat ini dengan panel IPS dan resolusi masih HD ya sebenarnya sudah terbilang cukup sih dengan sisi bezel yang tipis ini mungkin lebih bagusnya saya lepas dulu cuman untuk di bagian bawah masih terdapat dagu coba kalau dagunya itu dibuat setipis bezelnya ini mungkin jadi akan kelihatan lebih menarik lagi yang perlu di aplikasi adalah tampilan depannya itu tuh clean bersih enggak ada pernah penik atau logo tulisan merek dan sebagainya jadi terlihat apa ya sangat bersih dan cakep pokoknya tapi dengan tampilan desain layar seperti ini yang sebenarnya sudah pasaran juga sudah banyak produk yang terlalu terlihat seperti HP lokal yang murah malah sering saya jadikan bahan kuis atau bahan pertanyaan ketika sama teman-teman ini tinggal saya taruh di meja terus mereka saya tanya ayo coba ini HP apa rata-rata teman-teman saya salah menyebutkan merek tipe seri HP yang ternama yang ada di pasaran yang berkelas tapi setelah dibalik mereka langsung pada kabur tapi kemudian balik lagi dan berkomentar eh ada juga ya yang seperti ini untuk di merek ini lanjut kepada bagian samping untuk di posisi samping kiri ini tidak terdapat tidak ada apapun yang bisa kita temui kemudian di bagian atas terdapat lubang earphone dan port micro USB kemudian di samping kanan ini terdapat volume locker, volume up and down dan tombol power kemudian di bagian bawah terdapat lubang microphone sudah itu saja untuk sisi tepinya kita langsung ke bagian belakang untuk di bagian belakang ini hal kekina yang kita temui adalah penggunaan gradasi warna pada back covernya rata-rata HP untuk saat ini menggunakan format pencampuran warna seperti ini untuk di perangkat ini warnanya dari hitam ke ungu untuk varian galaksi violet karena ada dua varian warna disediakan yaitu galaksi blue dan galaksi violet untuk perangkat ini saya menggunakan yang dapatnya yang galaksi violet karena untuk yang-nya yang blue itu sisah dengan kebanyakan yang warna ini terus di bagian kiri atas terdapat kamera 5MP kemudian logo stream kemudian tulisan 4G Evercross desain by Evercross kemudian speaker di belakang yang saya sayangkan adalah adanya downspec dari perangkat ini dari perangkat yang sebelumnya yang pernah saya punya yaitu stream 1 prime pasti sudah pada melihat ada yang janggal pada perangkat ini yuk bener yaitu dihilangkannya sensor sidik jari dan hanya ada single camera saja padahal di versi sebelumnya itu sudah cukup lengkap coba saja di versi ini tetap dipertahankan fingerprint dan dual kameranya pasti akan lebih menarik lagi enggak apa-apa sih dilepas dengan harga yang sedikit lebih tinggi tapi lebih lengkap akan membuat lebih banyak yang tertarik karena itu juga menjadi faktor dari sebagian orang yang memberikan tanggapan kepada saya tentang kurangnya di perangkat ini kemudian kita masuk ke dalam perangkatnya ini dalam perangkat dalam artian yang sebenarnya salah satu yang menjadi kekurangan dari perangkat ini adalah masih tebal karena belum menggunakan sistem desain unibody masih menggunakan teknologi konvensional yaitu backdoor casing belum menggunakan baterai tanam dan sebagainya coba kalau bisa menggunakan metode unibody pasti bisa lebih tipis lagi dan lebih padat lanjut ke kekurangan yang berikutnya adalah dari kapasitas baterai yang kecil yang hanya 2800 mAh di era saat ini apalagi ditopang layar yang segede ini di otomatis saja baterai nanti akan terlihat menjadi boros tapi nanti kita lihat patokan SOT nya berapa dari yang sudah saya pemakaian normal untuk dalam sekali charge hanya berdasarkan dari pagi sampai sore saja pergi saya pulang harus di charge lagi karena dayanya kurang dari 15% apa mungkin karena saya menggunakan dual slot SIM yang aktif datanya mungkin next akan saya tes satu SIM saja kemudian yang saya cari beli adalah disini dia tidak hybrid karena ada tiga slot konvensional yaitu dua SIM card dan satu slot untuk memori eksternal oke kita masuk ke pembahasan dari secara internal perangkatnya atau dari jeruanya untuk jeruanya ini sudah ada saya menginstall beberapa aplikasi untuk cek dalamnya perangkat SIM 2 prime ini menggunakan prosesor sendiri yaitu Speedroom SP9863A jenis prosesor yang sangat asing mungkin bagi teman-teman dengan RAM 2GB dan internal hanya 16GB saja sangat amat low basic sekali untuk ukuran device saat ini tapi ini lebih penting daripada saya pernah mengambil perangkat sebelumnya itu masih menggunakan Android Go version dia speknya masih di bawah ini dengan rentang harga yang sama 1 jutaan cuma saya tidak bertahan lama menggunakan itu karena untuk yang Android Go benar-benar basic penggunaannya kemudian dia menggunakan operating system Android 9 dia menggunakan Android versi 9 yaitu Android Pie ini salah satu menjadi pilihan saya karena untuk perangkat seperti ini itu jarang untuk mendapatkan develop untuk upgrade software jadi kalau bisa usahakan untuk saat ini itu untuk mengambil smartphone yang sudah ke Android Pie karena kedepannya Android Go sudah keluar dan perangkat lokal seperti ini tidak akan mendapatkan support untuk riset development ke next Android yang berikutnya rata-rata masih perangkat tablet itu masih menggunakan ada yang menggunakan Nougat atau paling tidak minimnya Oreo lah tapi sukur-sukur bisa dapatnya Android Pie untuk OS nya dia masih menggunakan user interface 360OS yang versi 3 untuk performa biasa saja multitasking cukup lumayan lah untuk APK Basic terus kemarin ada yang menanyakan tentang multitasking untuk multitasking nya di penggunaan sehari-hari saya bisa menjalankan banyak beberapa macam aplikasi yang bisa saya jalankan secara langsung dan semuanya bisa berjalan dengan lancar terima kasih 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 mesin terima kasih terima kasih terima kasih teman-teman terima kasih sudah bermain game sedikit dan buka untuk update aplikasi playstore ya sebenarnya lumayan cukup lah nggak terlalu irit-irit banget karena memang baterainya cukup cuman kecil ya sesuai dengan harganya kemudian untuk di sektor hand sensor jangan berharap banyak di rentang hape murah ini dia hanya ada tiga sensor ini sensor yang memang wajib untuk perangkat walaupun tidak tergurung lengkap kemudian untuk skor antutu nya sendiri sudah saya tes ini memang naik turun di area ini dia ada di skor 68000 ini kemarin kadang naik kadang turun untuk jadi untuk detailnya nanti bisa dilihat di link di deskripsi ada blog yang sudah khusus untuk stream2prime ini untuk detailnya nanti bisa dibaca disitu terus kemarin ada pertanyaan tentang multi touch test untuk touch nya dia hanya mendeteksi dua saja tidak bisa lebih dan untuk tampilan poni nya ini bisa disembunyikan misal default ini kebunyikan ada opsi untuk sembunyikan poni cuman sayangnya ini poni nya itu masih ada bocor sedikit jadi itu dia masih sedikit masuk ke layar jadi ini kelebihan sedikit jadi kurang turun sedikit untuk penyebaran poni tadi walaupun yang disembunyikan masih ada ya gangguan sedikit lah tapi karena saya senang dengan poni nya itu tidak terlalu mengganggu kalau menurut saya jadi saya tampilkan aja secara default jadi perangkatnya lebih terlihat lebih cantik kalau menurut saya untuk kualitas audio sedikit lumayan bisa kalian untuk keamanan wajahnya juga terdapat apa namanya dilengkapi mungkin sebagai pengganti fingerprint ada deteksi wajah deteksi wajah kalau lebih apa namanya lebih kerennya yaitu face unlock Hai jadi kita bisa melakukan Oke saya coba oke sekarang kita kunci perangkatnya dan kita buka ini cahaya yang kurang apakah dia mau oke lumayan kita ulang lagi nah itu sebagai cuman kalau di tempat yang bener-bener gelap dia akan kesusahan membaca kemudian dari sektor kameranya karena smartphone ini basic entry level jadi kita tidak bisa berharap banyak dari kameranya karena kami cuma hanya 5 megapiksel saja sangat kurang sekali untuk di era sekarang ini jadi fitur-fiturnya pun dia sangat terbatas hanya basic aja ya untuk hasil-hasilnya bisa dilihat pada gambar berikut selamat menikmati untuk kepabilitas untuk bermain gamenya sejatinya pemangkat ini bukan untuk gaming karena melihat dari spek nyari yang rendah dan sebagainya ini sangat tidak proper sekali untuk gaming untuk responnya sih memang tidak selalu begitu bagus Anda ada satu tempat yang selalu Anda sudah selalu Anda selalu kita selalu antara kemudian kita selalu kita selamat menikmati 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 memori selamat menikmati 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 selamat menikmati